Dam pintu air di desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kebupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jebol. Dam pintu air di Sungai Sadar ini ambrol 4 tahun lalu saat banjir bandang. Hingga kini kondisi dam pintu air terbengkalai dan aliran Sungai Sadar langsung mengalir terus ke Sungai Porong, Kebupaten Sidoarjo. Padahal saat dam masih ada aliran sungai digunakan warga untuk mengaliri pertanian lahan warga. Akibat dam yang jebol belum diperbaiki ratusan hektare lahan pertanian di lima desa Kecamatan Mojosari, Kebupaten Mojokerto, mengalami kekeringan. Madi yang akan panen dan berusia 2 minggu mengering karena tidak ada aliran air. Lima desa yang lahannya mengalami kekeringan itu yaitu desa Kedung Gempol, Laminggir, Modopuro, Himbangan, dan Jotangan. Untuk mendapatkan air, warga harus membeli mesin diesel dan solar. Untuk operasional mesin diesel dalam sehari menghabiskan biaya sekitar 500 ribu rupiah. Dampaknya ya otomatis para penggarap sawah itu kurang maksimal lah mas untuk panen padi. Soalnya orang sini itu paling utama itu tanaman padi. Tidak ada yang lainnya mas. Mungkin satu tahun ya cuma dua kali penanam. Pada petani berharap dam pintu air segera dibangun agar ratusan hektare lahan bisa teraliri air dan mendapatkan hasil panen yang maksimal.